Pemirsa kita walianyi sore dengan informasi sebuah gudang klontong di kebupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan, Tengah Ludes terbakar. Besarnya kobaran api dan minimnya peralatan membuat upaya pemadaman sulit dilakukan. Kobaran api dan kepulan asap hitam membumbung tinggi di langit kota Sampit minggu sore. Api berasal dari sebuah gudang klontong yang terbakar di jalan Kopi Selatan kecamatan Mentawa Baru ke Tapang Sampit. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian panik karena kobaran api sangat besar dan dikhawatirkan merembet ke rumah warga lainnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku dan berjuang keras mencinakan amukan si cekomera. Bahkan sekitar 4 jam upaya pemadaman dilakukan, api belum bisa sepenuhnya dipadamkan. Besarnya kobaran api dan minimnya peralatan yang dimiliki membuat petugas kesulitan dalam memadamkan api. Ini peralatan penuh-penuhnya maksudnya, perlu dikenalkan. Kenapa? Ya, alat gitu. Maksudnya dia mempulkar barang-barang ini biar bunyurannya asap. Kemudian juga alat di dunia juga. Sekitar jam 3an. Pada waktu itu api masih kecil kan? Iya. Terus di dalam gudang itu apa aja masasnya? Ya, barang-barang baca belah plastik. Kebakaran juga merembet dan menganguskan satu rumah kosong yang berada persis di sebelah gudang kelontok. Sementara penyebab serta besarnya kerugian dari peristiwa tersebut belum diketahui. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Orman Syah, Ainews melaporkan. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur.